Intro Kau tipu aku Aku tipu cintamu Aku tipu cintamu Jangan kau hubungi aku lagi Jangan kau temui aku lagi Lebih baik kini kuputuskan Tentu bareng saja Aku tak tahu Aku tak tahu Aku tak tahu Apa marumu Marumu apa Aku tak tahu Jangan ganggu-ganggu Aku lagi Jangan ganggu-ganggu Aku lagi Tiga bulan ku telah menunggu Tak ada kabarmu Jangan kau hubungi aku lagi Jangan kau temui aku lagi Lebih baik kini kuputuskan Tentu bareng saja Lebih baik kini kuputuskan Tentu bareng saja Hai Hai Mereka 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 Eh Nenek Inilah sen silat Tapi tadi piring Nek Mas yang silat Nah lu yang goyang-goyang begini Nenek juga ikutkan goyang Kalau kita berdua goyang-goyangan Nek Kita dipikir Sidian pantura Nek Yaudah Nek Kita mulai lagi latihan Nek Hai Gimana Nek Hebat 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 Sebagai anak perawan papi Lo musuhnya udah bisa dipanen orang Ngerti gak Tapi sampai sekarang Boro-boro dipanen Cowok aja gak punya Ya ampun papi Rika tuh udah punya cowok Hah Udah ada tiga cowoknya Tiga-tiganya katanya sih Calon anggota DPR Hah Yang mungkin Tiga calon anggota DPR Mam Mam Tiga mam Anggota DPR Mam 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 Tiga mam Tiga Tiga Apaan sih pap Tiga-tigaan Tiga calon anggota DPR Mam Terus kenapa Makanya mami punya anak tuh diajak bicara dong Dari hati ke hati Heart to heart Fish to fish You know Terus Rupanya anak kita diam-diam punya pacar yang semuanya anggota DPR Mam Ya bener pap Macat Eh mam Rika Pokoknya Dari tiga anggota DPR Lu kudu mutusin Mana yang lu bakal pilih Pokoknya harus yang paling cakep Paling ganteng Paling kaya Aduh mami Sebenernya juga kagak demen sama tiga-tiganya Eh musuh demen Asal lu tau ya Kawin tuh enak Lu tanya mami lu Aduh bukan gitu papi Soalnya dari tiga orang yang ngaku anggota DPR itu Ada tukang abu gosok Tukang asinan Tukang ketoprang Jadi eh kagak suka Masya Allah Kok jadi begini sih kejadiannya Bener juga mam Gak ada sejarahnya tukang abu gosok Itu jadi anggota DPR Mak Makanya ya lu jadi anak Jangan ngeremai di rumah Kayak anak lain tuh Kayak ban Mulai sekarang lu ngidat Ngidat ke kampung mana aja Pulang sore boleh Kalau perlu ditawarin di lu Eh godain kita dong Godain kita dong Ablak baju lu Kagak begitu juga kali pap Murahan bener Rika Pokoknya lu boleh ngidat Keliling kampung Tapi lu kudu jadi perempuan yang punya martabat Anggun Lu tunjukin sebagai anak orang terkaya di kampung ini Anak kebang tajir Yang murahan kaya di papi lu suruh tadi Eh Neng kalau bisa dandam yang rapi Pakai belau mata Eh belau Biru dong mata anak lu Maksud papi Sedo Sekarang jurus copet Metro Mini yang pernah gua ajarin Siap Neng Ini kantong gue Ada buku cepat Nah sekarang lu ambil Hebat-hebat Sekarang gue mau bawa lu Ke perguruan Bang Jala Gue mau adu lu sama anak buahnya Bang Jala Haaah Gak mau nek Belaga gila nenek Masa Olga mau diadu sama anak buahnya Bang Jala Udah nek Gak mau nek Nenek aja sana berantem sama anak buahnya Bang Jala Nek Denger baik-baikin nek Waktu itu Olga pernah gintip Anak-anak buahnya Bang Jala Pada latihan Anak buahnya Bang Jala Sekali nonjok orang nek Langsung patah tulang Pernah Olga juga gintip nek Anak buahnya Bang Jala Ya kan Ngangkat-ngangkat buahnya sama singa Diputer-puter nek Ampe buahnya masih nganyi pusing Lu udah bisa ngendang mobil dua biji Gak mau nih ah An kita kesana Gak mau Eh nyali lu jangan kecil begitu dong Udah jamu begini Enggak gak mau Halo bilang lu gak mau Nek Sih Hei 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 Sampai jumpa. Cingnani, saya ntar balik lagi ya. Nagih uang panci kreditannya yang belum dibayar. Sekarang saya mau ke dokter spesialis dulu. Minta obat pusing. Budok, sekarang gue mau berpusing. Wih, aduh, aduh. Ya Allah, udah tiga kali puteran. Kagak ada cowok juga yang mau sama gue. Sendulah tipis banget lagi. Emang kalau udah tua, jangan sosok-sosokan deh ngudak-ngudak anak muda. Udah gak ada nenek. Nenek udah hilang. Tunggu, tunggu, tunggu. Juru-tunggu. Babu. Cicicicic Apa cicicicic Cantik Cantik Setelah saling pandang-pandangan Banyak sekali kalimat-kalimat cinta yang ingin ku ucapkan Boro-boro kalimat cinta yang aku ucapkan Satu kata pun aku tidak bisa melontarkan kata-kata itu Bibirku beku Gak bisa berkata-kata Apakah ini yang nama jatuh cinta? Lari kemana lo? Lari kemana lo? Lari kemana lo? Ngapain lo? Eh, ngapain lo? Lo ngapain, Nek? Lo ngapain lo? Tangkep lo Nek, Nenek boleh berangkatin Olga ke peguruan silat manapun Olga sanggup, Nek Tapi kalau bisa, jangan sampai Olga mati, Nek Olga punya rencana besar, Nek Tolong Nenek mengerti Banyak ngomong lo Kemarin, Saraf Dulu-dulu, sawan Jangan sampai Olga mati, Nek Assalamualaikum Assalamualaikum Kumsalam Jignani Apa kabar? Ayo, ngejogrok situ Kabarnya gimana? Lama gak ketemu Oh, oh Penampilan oke banget Rambutnya dikasih warna lagi Om guru, bukan dikasih warna, om guru Emang rambutnya udah ubanan Namanya gak orang udah tua Oh, iya Eh, Ceng Telinga yang kiri masih budek aja nih Hahaha Om guru, masih nanya lagi Emang budek? Conge, kopok atau kopok? Oh, iya Iya, dia budek emang Dia budek Nenek yang budek Orang bisa lain Eh, om guru Emang kalau belajar silat itu Harus pakai komputer ya, om guru Zaman kan makin maju Ini ada permintaan dari Cikice Dari Andilu Ini pokoknya minta jurus-jurus Jurus bangun mencari tikus Disana kan gak ada Ini barusan gue ngimel ke Saulin nih Saulin? Ah, gak percaya Saudah kali Eh, Saudah tuh penjual ketoprak Banyak pacot, besedut, mampus Eh, lu jangan banyak pacot Ntar lu dikeper sama dia Ini tumbennya nih Ada maksud apa dateng kesini nih? Ah, itu dia Ini cucu gue Ilmu silatnya Nomor satu Sekarang gue bawa dia kesini Gue mau aduk Anak buah lu sama cucu gue Oh, iya Iya Memangnya mau adu jangkrik Bawa cucu mau diadu sama anak buah gue Telepon dulu dong Gue konsultasi sama adukun gue Nanti hari apa, tanggal berapa Baru kita tentuin Itu dong Astaga, repot banget sih om guru Pakai konsultasi dulu sama adukun Eh, om guru Om guru ini Ngajarin silat tapi ngajarin santet Eh, jangan asal ngablek ya Lu, wasedot bun-bunan lu Mampus lu Oh, bisa, bisa Bisa, bisa Besok gue kirim 2 ton Eh Ah, iya, iya Gimana ekspor melinjau-nya, Fi? Ini Kita mau kirim 2 ton disana Bagus dong Eh, ngapes lu sih kaya-kaya-kaya gitu Iya lu Papi Ayah ketemu sama cowok, Fi Ganteng banget Cakep Keren banget orang Eh, ntar dulu, ntar dulu Jangan-jangan bisa Bukan, Kopi Dia sih kaya-nya anak kuliahan gitu deh Terus, lu udah tau Kuliahnya dimane? Anak si Ape? Naminya si Ape? Hah, rumahnya dimane? Nah, nah itu dia, Mi Ayah kagak tau Soalnya pas ketemu Ayah cuma ngeliat matanya doang Hati tuh rasanya bergetar banget Mulut kagak bisa ngomong Ape-Ape Itu si laki ngomong gak? Kagak bisa ngomong Ape-Ape juga Gak tau tuh kenapa Assalamualaikum, Pak RT Waalaikumsalam Mbak kabar Alhamdulillah, baik Kamu ganteng aja, Pak RT Pak RT Olga dateng kemari Mau curhat sama Pak RT Mau cerita Olga ketemu cewek, Pak RT Aduh, Pak RT Ya Allah, ya Robby Cakepnya minta ampun Tapi yang Olga bingung Kenapa ini mulut gak bisa ngomong Ngeluarin kata-kata cinta Atau perempuan Ini hati tuh berbunga-bunga Gak tahan Kenapa beku ya, Pak RT Ah, gua tau itu Kalian pengalaman gua Itu namanya cinta pertama Cinta pada pandangan pertama, Pi Iya, iya, iya Itu begitu emang tuh Hati bergetar Mulut gak bisa ngomong Itu Gua tau caranya Supaya lu bisa ngomong Atau lelaki Mari ngomong Kecil Mulut lo Kasih makan jangkrik Terus yang kedua Suruh nenek lo Tabukin pulang pergi Ah, Pak RT ada-ada aja Masa suruh makan jangkrik Ditabukin sama nenek Bulat-balik pulang pergi Bohong ah Gak mau Olga, gak percaya Eh Gua pernah gak rasain Dulu depan presiden Gua suruh pidatuk Menurut gua gak bisa ngomong Wah gua liat ini Luar semua Kebetulan di kantong gua Di jangkrik gatuk Gua makan Kebetulan dulu masih ada nenek gua Lelaki gua tabuk Kiri kanan Langsung bisa ngomong Langsung lancar Masa sih, PRT Tapi untuk makan jangkrik Harus ada surat izin dari RT Diayanya Ceban Apa ya, PRT? Gak salah denger nih Makan jangkrik aja harus pakai surat izin Bayar lagi, ceban Mu kek gile RT matau duitan banget Turang ngajar lo Keluar Sampai suruh kemarin lo Endak aja lo Sona suruh Keluar dari sini lo Ngapain lo Sekarang lu musim urut Amu-mungan papi Muka lo ke depan Mata lo ngerem Mulut lo monyongin Monyongin Abisin monyong Nih kayak gini nih Ah, kayak emang itu Kayak jangkutok Siap Uang menang Ini kan pedang mau diapain Aduh, matra kubur Melalui potong Gue lupanya Bagaimana sih lo Sekarang lo adepin tuh laki-laki Lo ngomong selancar-lancarnya Sekarang lo rayu Lo rayu Pokoknya rayu Seperti di temen lo Paham? Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim Olga Ngapain lo jengkrik lo Makan lo Udah gila ini anak nih ya Ya Allah Udah deh Nenek tenang aja ya Nenek jangan bilang Olga gila Mungkin nenek kali yang gila Udah Nenek tenang Duduk Bagaimana sih Biar Olga cerita Sejarahnya kenapa Olga Sampai makan yang dijangkrik Nangin Jadi begini nenek Olga Tadi ketemu sama cewek Cantik Banget nek Orangnya lembut Terus tuh Olga tuh Jatuh cinta sama tuh orang nek Olga juga ngeliat matanya dia tuh Kayaknya mata jatuh cinta juga sama Olga nek Alhamdulillah Akhirnya lo bisa juga jatuh cinta Ya Allah Tapi nek yang Olga bingung Olga tuh susah banget nek Neluarin kata-kata Buat nanya Siapa namanya Dimana rumahnya Susah banget nek Ini bibir kayak beku banget nek Segini banget Nah Olga ketemu deh nek sama Pak RT Kata Pak RT Olga Kalau lo nanti ketemu sama cewek Biar lo ngomongnya lancar Lo harus makan jangkrik Sehari tiga kali Itu sebelum makan Kata Pak RT begitu nenek Makanya Olga makan di jangkrik Gue minum obat Aje Tapi tuh Pak RT Baik juga ya Perhatian ya Sama kepentingan anak muda Terus Terus Lo kapan mau ketemu ini Sekarang nek Liat aja dandanan gue keren begini nek Pantesan Lo pake dandanan abis begini Pake nasi kupu-kupu Ada pentor-pentorannya lagi Pasti mahal tuh ya Ya udah Ya udah Sekarang lo cepet jalan sana Cepet Ya Tuh dulu Nah Hmm Ini perempuan lo ya Abis lo temui dia Pasar dulu deh Tolong ya Beli cabai Terasi ya Terus sama Hmm Ikan asin deh Empat kilo Buat tiga bulan Nye Gak salah nek Lima puluh ribu Banyak buat permintaan Nye Oke Udah cepet Ya udah nek Doain nih nek Astaga Setelah jatuh cinta Minta usapan santun ya Udah nek Pokoknya Olga minta doanya aja Ma nenek Biar lancar Ini Udah cepetan 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 Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Cucu ayah Udah bisa jatuh cinta Ya Allah Ya Allah Cantik sekali wajah kamu Poni kamu kayak mangkok bubur Mata kamu tajam seperti mata elang Luar biasa Kamu esotik Bahkan Bodi kamu Seksi Kamu juga begitu Kamu ganteng sekali Kamu manis sekali Tatapan mata kamu tajam seperti pisau yang baru diasah Sepertinya aku juga jatuh cinta sama kamu Neng Ngomongnya pelan-pelan aja neng Udah kayak supir angkut buru-buru mau kemana Kamu juga ngebut banget Kemetro Minium setoran Siapa namamu Kalau boleh aku tahu Kamu dulu dong yang nganali nama kamu Kak diam Kamu kan belum nanya Oh iya Nama kamu siapa Namaku Nama gua Imbron Kalian ketahuan ya Pacaran disini Gua multilasi kalian Kabur dia takut Hei Hei Jangan lari sini Astaga Bener-bener tuh keterlaluan ya Orang gila Aduh Udah hilang kan dia Ganggu aja orang lagi pacaran Pakai gombok di multilasi Aduh Itu cewek Cakep banget ya Pokoknya Ntar bakalan gua samperin lagi tuh cewek Kayaknya gua dijatuh cinta banget tuh sama perempuan Astaga Hampir lupa gue Nenek kan nyuruh gue Beli apaan ya Begitu ketemu tuh cewek Ngomongnya bisa lancar Kalau sampe dia kadang lancar Itu RT gua laporin ke polisi Biarin gua laporin ke polisi Gua bilang Kalau cucu gua Seolah ga disuruh makan Jangkrik Ya Allah Kenapa lu beli semen sama genteng Siapa yang suruh Kan nenek yang nyuruh Ini kan kemarin yang gua suruh beli ini Jadi salah ya nek Ya salah Udah ya nek gapapalah nek Salah satu kan masih betul sembilan Emangnya sekolahan loh Nek Ada masalah yang lebih penting nek Daripada masalah semen sama genteng Ini urusan cinta nek Olga udah ketemu sama tuh cewek Olga udah ngobrol banyak Tentang cinta sama tuh cewek berdua Aduh nek I love you full pokoknya nek Tapi namanya tuh cewek siap Aduh Justru itu nek Baru baru ditanya namanya Alamat rumahnya dimane Ada orang gila Undang-undang kita nek Ya kita kok car kacir nek Ya kalo begini Gua mesti turun tangan Dimane lu Biasa ketemu dia ha Di RT7 deket pohon pisang nek Oh iya Di RT7 gue ke sana Lu tenang aja ya Ya tenang aja Kau belum pulang juga sih Rika ya pap ya Oh ibu gimana ya Eh kemana yang Beres yang Beres pi beres Kita berdua ngomongin soal cinta Dari hati ke hati itu lancar banget pi Itu akibat ikan pedang ayah Itu artinya Lu udah tau dong Namanya siap Anak siap Kuliah dimane Rumahnya dimane Iya man Alhamdulillah mam yang belonan Emang kenapa ya Pas ayah mau nanya ada orang gila Dia bilang masa mau mutilasi kita berdua Kau tipu aku Aku tipu cintamu Aku tipu cintamu Jangan ganggu-ganggu aku lagi Jangan ganggu-ganggu aku lagi Tiga bulan ku telah menunggu Tak ada kabarmu Jangan kau hubungi aku lagi Jangan kau temui aku lagi Lebih baik kini kuputuskan Jangan ganggu-ganggu aku lagi